Hai semuanya welcome back to my YouTube channel jangan lupa like, comment, and subscribe selamat menonton Jelang MotoGP Qatar 2024 Luca Marini akan menambah power besar untuk mesin Honda RC213V Luca Marini siap menjalani MotoGP Qatar 2024 pembalapannya Repsol Honda Luca Marini yang mengakhiri hari pertama tes MotoGP di suite Sepang, Malaysia dan di sirkuit Losel Qatar Luca Marini memiliki game yang jauh dengan rider Ducati tentunya membuat Luca Marini ingin menambah power motor Honda RC213V melahap total 38 lap adik dari Valentino Rossi ini menempat di posisi 17 dengan selisih 1,018 detik dari pembalap tercepat Jorge Martin meski cuma menempati posisi 17 Luca Marini menceritakan perkembangan motor Honda RC213V musim 2024 pembalap Luca Marini akan meningkatkan top speednya Jelang MotoGP Qatar 2024 power motor sedikit lebih banyak kami kesulitan dengan cengkraman karena sekarang torsi motor sedikit lebih besar jadi kami harus sedikit lebih berhati-hati dengan gas karena sekarang power motor luar biasa Anda bisa melaju lebih cepat karena akselerasinya lebih kuat tambahnya Luca Marini harus berproses adaptasi dengan baik dengan Honda RC213V musim lalu Luca Marini memperkuat tim satelit Ducati perambatan racing tim namun pada MotoGP 2024 ia hingkang ke tim Repsol Honda pembalap berusia 26 tahun ini mengaku proses adaptasinya terhadap motor Honda RC213V berjalan dengan sangat baik saya sangat puas dengan tes di Qatar maupun di Sepang perasaan saya dengan motor setiap hari jauh lebih baik ungkap Luca Marini saya menikmati setiap momen kami menemukan sesuatu yang lebih baik selama beberapa hari ini tetapi masih banyak yang harus saya lakukan tambahnya tes di Sepang dan di Qatar membuat saya introspeksi dengan top speed atau power Honda RC213V nya oleh karena itu Luca Marini harus tetap ngegas di MotoGP Qatar 2024 ini Luca Marini juga mengatakan jangan paksa Honda jadi Ducati oleh Repsol Honda Luca Marini selesaikan menjalani tes pramusim Sepang dan di Qatar tapi dia belum bisa menikmati Honda RC213V di sisi yang lain Luca Marini merasa Honda punya potensi yang tidak dimiliki Ducati meski sama-sama mengusung mesin V4 Marini mengaku sempat menderita di beberapa titik karena perbedaan besar antara motor Honda dan Ducati dengan Ducati itu benar-benar kuat dan gampang saat trekering area belakang motor punya ledakan yang lebih baik dari Honda ujar Marini dikutip dari Moto Santo TS pada Jumat 9 Februari 2024 imbasnya kata Marini motor Honda jadi lebih susah dikendalikan ketika ingin berhenti alias liar jadi kita harus fokus pada hal itu seperti yang sudah saya bilang ini benar-benar menyulitkan untuk berhenti seperti yang saya inginkan kata Luca Marini menurut saya setiap sepeda motor memiliki DNA masing-masing dan tujuannya adalah untuk memanfaatkan kekuatan tanpa mengubah Honda menjadi Ducati sambung dia juga Mari ini juga belum bisa menemukan dimana potensi dari motor Honda terutama soal susahnya diajak bermanoever sesuai keinginan pembalap kita harus mengerti perilaku dalam kondisi saat gripnya sedikit karena saat ini semuanya terdistorsi oleh kondisi yang kita hadapi sangat sangat sulit untuk membuat penilaian karena semuanya baru bagi saya mungkin ada resiko yang lebih parah ketika cek ramahnya turun tapi mungkin motornya akan membaik ujar luka Marini tahun lalu sesi tes MotoGP Sepang jadi milik Marini ketika masih berseragam Ducati ia mencatatkan waktu 157,889 detik untuk mengalahkan juara bertahan Francesco Banyaya yang punya selisih putus 0,08 detik namun tahun 2023 Marini harus kuas berada di tempat 19 ia mencatatkan waktu saat menit 58,008 detik atau berjarak 1,326 detik dari pembalap tercepat Francesco Banyaya luka Marini menambahkan menyebut rencana untuk musim 2024 bersama tim Repsol Honda ia akan berjuang untuk podium mulai pertengahan musim adik Valentin Rusi itu melihat dirinya masih berada dalam tahap pengenalan karena selain adaptasi juga mengejar ketertinggalan Honda dari para rivalnya pada pertengahan musim mereka ingin berada dalam posisi dimana mereka dapat bersaing untuk mendapatkan podium dengan pindah ke tim pabrikan Honda luka Marini mengambil langkah maju dengan kemandiriannya meskipun tetap menjadi anggota akademi ke-46 ia tidak lagi membalap untuk tim tersebut pembalap asal Italia ini mengejar karir olahraganya sendiri kembalinya Honda menjadi konfliktif lagi sudah dimulai kami punya tujuan yang sama penting bagi seorang pembalap berada di tim pabrikan mimpinya tujuan yang jelas kami ingin kembali ke puncak saya ingin mendapatkan podium bersama tim rektor Honda Honda RC212 fit terbaru merupakan sebuah langkah maju selama tes musim dingin di Malaysia namun Honda belum berhasil mengejar mereka ketertinggalan meskipun begitu semua orang menekankan bahwa mereka telah menemukan arah yang benar saya sangat senang bisa bekerja sama dengan tim ini kami sudah mengalami kemajuan yang baik tentu saja kami harus berjuang lebih banyak untuk menutupi Qatar 2024 yang akan digelar ini akan menjadi musim yang panjang dan menurut saya musim yang menarik kata luka Marini dia melanjutkan saya ingin mencapai level yang baik pada pertengahan musim saya pikir ada ruang lingkup yang baik untuk tujuan di semua area motor tujuan tentu saja untuk memberikan umpan balik atau feedback memberikan pernyataan yang jelas pada para insinyur berkat aturan konsesi baru Honda bisa menjalankan program pengembangan menyeluruh pada paruh pertama musim spesifikasi mesin tidak dibugukan dan yang terpenting adalah tes pribadi dapat dilakukan dengan pembalap reguler sudah juga ingin memanfaatkan hari ini rencana pengujian pastinya belum dikomunikasikan namun Honda sedang mempersiapkan diri selama beberapa bulan yang sibuk untuk mendapatkan posisi kompetitif di baru kedua musim ini kami ingin mencapai paket pada pertengahan musim sehingga bisa bertarung memperbutuhkan podium kami belum tahu persis seperti apa level motor di awal musim saya juga harus menyesuaikan gaya kebalap saya agar lebih baik lagi penting untuk mempelajari cara mengembundikan Honda dengan cara yang terbaik oleh karena itu Luka Marini ingin mempersembahkan podium perdana nya bersama tim Repsol Honda di MotoGP 2024 patut ditunggu aksi dari Luka Marini bersama tim Repsol Honda dengan motor Honda rc213 fitter barunya agar laku kamar ini bisa podium